ICV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus di wilayah Kelaten Artinya, saya pastikan bahwa ledakan di wilayah kita, di daerah Soekarjo Tidak ada unsur teror, hanya kelalaian anggota yang menyebabkan bahan itu meledak Kita belum memastikan lalai karena korban dalam hal ini anggota masih dalam kondisi sakit di rumah sakit Nanti kalau sudah saja kita pemeriksa, tetapi anggota yang lain sudah kita pemeriksaan Benar bahwa pada saat itu di daerah Juruk dilakukan operasi COD pengiriman bahan bubuk hitam Yaitu bahan mercon Demikian rekan-rekan wartawan, nanti penyidikan lengkap besok akan kita rilis secara komprehensif Terkait dari inafis maupun lapor dan pemeriksaan-pemeriksaan saksi lainnya Ini hanya informasi awal, kiranya rekan-rekan wartawan dan masyarakat tidak serasa bahwa ini tidak ada unsur teror sama sekali Bahwa ini benar, ada pemesanan online terkait dengan bahan bubuk hitam dari Indramayu sudah kita amankan Penerimanya sudah kita amankan Anggota yang mengamankan operasi yang sekarang menjadi korban belum kita lakukan pemeriksaan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan bahwa benda yang meledak di asrama polisi di Grokol, Sukoharjo, Jawa Tengah Bukan berasal dari ledakan bom Paket misterius yang diterima anggota ini diketahui berisi bahan petasan Dan diduga meledak karena adanya kelalean dari anggota Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menjelaskan Insiden meledaknya paket misterius tersebut terjadi sekirap pukul 18 lebih 20 waktu Indonesia Barat pada Minggu 25 September Bukan di kediaman anggota, ia mengatakan bahwa ledakan tersebut terjadi di lahan kosong di samping asrama polisi Ahmad Lutfi memastikan ledakan itu tidak ada kaitannya dengan tindak terorisme Dari olah TKP, didapati bahwa dalam paket tersebut ditemukan adanya bubuk hitam yang diduga merupakan bahan petasan Selain itu ada pula sumbu yang ditemukan di dalam paket tersebut Saat ini pemesan maupun penerima paket yang tertulis dalam kardus sudah diamankan Diduga paket tersebut ada kaitannya dengan razia yang pernah dilakukan anggotanya di wilayah juruk Solo, Jawa Tengah beberapa waktu silam Paket tersebut disebutkan sebagai paket untuk mengusir tikus Ahmad Lutfi kembali menegaskan tak ada unsur terorisme dalam insiden meledaknya benda misterius ini Diduga insiden tersebut merupakan kelalean anggotanya Namun dugaan kelalean itu masih akan didalami lantaran korban yakni Blip Kadirga Saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sampai jumpa di video selanjutnya